Hey guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Naksir Sneakers Kali ini gue bakal bagiin kalian rekomendasi sepatu outdoor Jadi karena banyak yang nanyain ke gue sepatu apa yang kira-kira cocok untuk dipakai di lapangan outdoor Jadi gue decide untuk bikin video ini Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang main di lapangan outdoor guys So, disini kita bakal ngebahas kayak ada beberapa sepatu yang gue lirik Kalau gue pengen main di lapangan outdoor Meskipun gue sebenernya tuh jarang ya Gak terlalu sering lah gue main di lapangan outdoor Akhir-baru, akhir-akhir ini aja Tapi gue itu punya beberapa sepatu yang memang gue lirik aja gitu guys Kalau emang gue pengen main di lapangan outdoor Ada beberapa sepatu yang masuk di pikiran gue dan gue bakal bagiin kalian Yang pertama ada sepatu Adidas Dame 7 Itu karena gue ngerasa sepatu Dame 7 punya traction yang sedikit cukup tebal Jadi gue rasa itu juga bakal jadi sepatu yang durable Kalau kalian main di lapangan outdoor Cushionnya juga gue ngerasa cukup oke Gue gak terlalu ngefans sama Light Strike Tapi ya overall motion yang ada di sepatu Dame 7 menurut gue cukup oke Dan masih dapat memberikan kalian impact protection juga di sepatu itu By the way, kalau kalian penasaran sama performance review-nya Gue juga udah pernah bikin Jadi kalian bisa cek aja langsung Disini gue bakal kasih tau kalian hin-hin dikit aja Dan ini gak cuma sepatu-sepatu yang udah pernah gue review aja Tapi gue bakal kasih info kalian Sepatu-sepatu yang belum pernah gue review juga Tapi gue lirik kalau gue pengen main di lapangan outdoor Dan setelah itu ada sepatu Adidas Pro Boost Low Itu juga menurut gue cukup oke Tractionnya tebal banget Enak kalau kalian pengen main di lapangan outdoor Menurut gue itu juga salah satu sepatu yang bisa kalian lirik juga Cuma memang gue gak begitu terkarik untuk bikin performance review-nya sepatu itu Karena di channel-channel lain udah ada lah yang bikin Jadi menurut gue sih gak terlalu kepengen juga gue untuk bikin Ditambah lagi karena emang udah cukup lama sepatunya Dan gue review-nya juga rada telat Jadi enak gue gak selesain untuk performance review sepatu Adidas Pro Boost Low Tapi itu kalian bisa lirik juga sepatunya Tapi kalau dari segi cushion setau gue Gue gak terlalu ngefans Karena sensasi dari boost-nya itu cukup tipis di sepatu itu Cuma sisanya menurut gue oke-ce banget Dari harga 1,6 Kalau gak salah Kalian bisa dapetin traction yang timbal Cushionnya juga menurut gue cukup aja Material yang ada di sepatu itu juga menurut gue Dengan harga segitu gokil banget Dan kalau gak salah sekarang lagi banyak banget diskon Jadi kalian bisa ngedapetin sepatu Pro Boost Low Dengan harganya yang bener-bener terjangkau guys Dan next yang gue selalu rekomendasikan adalah Jordan Retro Jordan Retro kayak gini tuh cocok banget dipakai di lapangan outdoor Gak cuma dari materialnya aja yang bener-bener kayak tank kayak gini Yang bisa bener-bener durable, awet Dan juga traction-nya itu bener-bener gokil lah guys Kalian dapet straight herringbone kayak gini Tebel juga dan sepatu-sepatu zaman sekarang tuh gak dibikin kayak gini lagi Ini kalian masih ngedapetin cushioning yang bener-bener oke Kalau yang di sepatu Jordan ini kita dapet zoom di bagian heel sama di bagian forefoot Dan memang gue rasa ini adalah setup yang cocok banget Kalau kalian pengen pake di lapangan outdoor Kayak gini Air Jordan 12, Air Jordan 13, Air Jordan 10, 11 Itu menurut gue masuk banget Dan gue bisa bilang jadi salah satu opsi terbaik juga Cuma emang dari harganya sendiri sih memang sedikit lebih mahal Cuma dengan penggunaan material yang leather build seperti ini Ini tuh menurut gue kayak kelihatan lebih garang dan lebih kokoh juga guys Next gue bakal ngerekomendasiin sepatu dari brand Cina Jadi tuh sekarang gue bisa bilang kalau gue ngelihat-ngelihat sepatu outdoor Gue selalu kepikiran brand Cina kayak pick, cleaning, anta Itu gue selalu kepikiran guys karena memang sepatu-sepatu tersebut tuh Menurut gue didesain untuk market Asia yang notabenya banyak lapangan outdoor di luar sana Mereka gak terlalu banyak main di lapangan indoor Dan juga tambah lagi sering banget sepatu-sepatu tersebut tuh di build untuk kaki-kaki yang lebar Jadi tipe kaki Asia Dan itu menurut gue bagus banget Jadi brand-brand seperti itu Di samping mereka juga bikin sesuai dengan target market Asia Tapi mereka juga nge-endorse pemain-pemain NBA Jadi tuh gimana ya, menurut gue sekarang brand-brand dari Cina Atau brand-brand Asia tuh mulai naik banget guys Dan cara teknologi mereka tuh menurut gue juga gak kalah sama sekali Contohnya kemain gue nge-review sepatu Antashock The Game 4 Itu juga salah satu sepatu yang gue bener-bener suka banget Kalau pakai sepatu di lapangan outdoor Dan termasuk top 2 sepatu yang menurut gue bener-bener gokil lah guys Kalian bisa lihat buildnya sendiri memang rada bulky, rada gede Tapi di samping itu kalian gak kehilangan support sama sekali di sepatunya Kalian bakal dapet lateral containment yang oke Ada TPU shank plate-nya juga Heel counter ada Material juga banyak layering material Dan menurut gue sih itu sepatu yang cukup oke Dari segi cushion juga menurut gue gak kalah cushioningnya Kalian bisa lihat di performance lift yang udah gue bikin Dan dari segi traction itu juga bener-bener durable Jadi kalian bisa pakai sepatu di lapangan outdoor Dan gak masalah sama sekali Last but not least Sepatu yang paling gue favoritin Yang udah pernah gue review ya ini Dan gue paling suka untuk main di lapangan outdoor Adalah sepatu Antash G8 II Atau sepatunya Gordon Haywood Karena itu sepatu yang gue rasa Bener-bener dari segi harga Dari segi traction, dari segi cushion Dari segi material Menurut gue bagus untuk kalian pakai di lapangan outdoor Dari segi materialnya sendiri Terutama yang menurut gue paling gue suka ya Karena materialnya tuh kayak sejenis textile Neat Dan biasanya dengan harga segitu Harga 1,8-1,7-an Gue gak tau pastinya berapa Gue udah lupa sebenernya Tapi kalian dapet material yang Gak kalah sama sepatu Harga 2,5 jutaan guys Jadi menurut gue Kece banget Dari segi material aja udah oke Dari segi traction-nya sendiri Kalian bakal dapet traction yang menurut gue juga tebal banget Dan dari segi cushion Kalian bakal dapet alti flash Yang itu menurut gue juga sensasinya soft Dan ada bounce-nya sedikit lah di sepatu itu Jadi bener-bener ngasih kalian coverage yang oke Kalian bakal dapet impact protection juga Dari segi cord fill kalian juga bakal dapet Dan ditambah lagi build-nya sendiri Lebih ke arah low cut guys Jadi menurut gue Gue orang yang lebih suka low cut Jadi menurut gue itu adalah salah satu sepatu yang Kalo dibandingkan dengan sepatu-sepatu lain Paling oke untuk gue pake di lapangan outdoor Gue juga berharap sebenernya di tahun-tahun sekarangnya Ini makin banyak brand yang masuk Kayak Puma Gue berharap banget gue bisa nge-review sepatu Puma lagi Karena ada beberapa model sepatu mereka Yang menurut gue juga bakal kece banget Kalo dipake di lapangan outdoor Dan punya performance yang bener-bener oke Cuma memang gak semua sepatu Puma itu masuk disini Terus ada sepatunya way of weight Sepatu leaning itu gue juga pengen banget nyobain Dan juga sekarang gue lagi nyobain Peak Flash 2.0 Itu juga kayaknya bakal jadi sepatu outdoor Yang cukup gokil Jadi pastikan kalian tungguin video performance review-nya Untuk sepatu itu guys Dan sekarang sepatu-sepatu lain Yang gue lirik juga Yang belum pernah gue review Ada juga beberapa Yang pertama dari adidas Gue tuh pengen banget nyobain sepatu Harden Step Back 3 Itu kayaknya salah satu sepatu yang Bisa dipake juga untuk main di lapangan outdoor Terus ada juga adidas pro model Itu juga salah satu yang menurut gue gokil banget Dari segi traction Dari segi buildnya Itu juga klasik Jadi ya bener-bener oke lah Kalo kata gue Terlebih lagi kalo gak salah Itu sepatu tuh pake teknologi bounce sekarang Jadi menurut gue sih bakal jauh lebih oke Dibandingkan dengan versi yang dulu Dan kalo dari Nike sendiri Gue ngerasa sepatu yang bisa dipake di lapangan outdoor Ada Kyrie Flytrap Itu menurut gue juga oke Tractionnya tebal Tapi memang dari segi cushion Dari segi material Bukan yang terbaik Kalian cuma cari Durabilitas dari traction aja Itu menurut gue cukup oke Kalo kalian pengen naik dikit Kalian pengen dapet cushion yang cukup oke juga Kalian bisa cobain Nike Renew Elevate Itu menurut gue juga bakal jadi Salah satu yang bisa gue lirik juga Dan kalo buat gue sebenernya Itu aja sih Gak terlalu banyak sepatu yang gue lirik Atau gue bener-bener tau Bisa digunakan di lapangan outdoor Karena memang sekarang pun Kalo sepatu Nike yang signature Mereka itu gak terlalu durable juga Ada sih untuk yang durable Dan kalo memang durable Gue bakal info di video performance review gue Tapi gak terlalu banyak Biasanya rubbernya itu dibikin sedikit lebih tipis Karena mereka itu pengen bikin sepatu yang lebih ringan Dan tambah lagi rubbernya itu dibikin lebih playable juga Atau lebih soft Sehingga kita bisa ngedapetin grip yang lebih oke Kalo kita main di lapangan indoor Jadi ya memang kadang tuh ada plus minusnya juga lah guys Gak semua rubber yang super tebal itu bagus Tapi gak semua rubber yang tipis Atau yang bener-bener kayak minim banget Itu juga bagus Jadi ya tergantung dari kegunaan Apa yang kalian pengen Dari sepatu kalian itu And that's about it untuk video kali ini Semoga kalian suka Semoga video ini membantu Kalo kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol subscribe Dan nyalain tombol loncengnya juga guys And that's about it Thank you so much Have a good one Peace